Buya Yahya menjawab Kemudian pertanyaan yang selanjutnya datang dari hamba Allah dari Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya mau bertanya Saya merantau mencari uang untuk keluarga Tapi saya jarang sholat Apakah masih tetap saya itu orang Islam atau tidak Dia kerja jauh tapi gak pernah sholat Apakah dia masih Muslim? Yang perlu kami sentuh adalah Sisi kalimat pertanyaan apakah masih Muslim? Jika anda mendengar suara ini Kata ilah wahai saudaraku Hati kecilmu itu masih mempertanyakan Apakah Muslim atau tidak Itu hati ketil yang mulia Sebetulnya anda takut tidak dibilang Muslim Berarti ada iman di dalam hati anda Tinggal ayuk sholat Jangan sampai meninggalkan sholat Secara fikir sederhana ini nasihat Nasihat jangan sampai anda mengejar dunia lalu tidak sholat Sholat sangat mudah Sholat sangat mudah Kalau ada orang yang tidak bisa sholat itu yang salah gurunya Bagaimana mengajarinya? Sholat tidak bisa berdiri Boleh duduk Tidak bisa duduk boleh bareng dan seterusnya Tidak punya baju Teranjang pun juga sah kok sholat Sholat di lantai mana pun sah Di belak sawah sah Di pabrik sah Di tempat bengkel yang banyak olinya juga sah Tidak susah melakukan sholat Maka jangan sampai anda melakukan sholat Kenapa kami sampaikan begini? Hati kecil anda itu hati iman Kenapa? Pertanyaan Apakah aku masih Islam? Itu pertanyaan Kalau anda sudah tidak rindu kepada Islam Anda tidak akan bertanya tentang itu Semoga Allah menjaga iman anda Tinggal anda tingkatkan Jangan sampai anda tidak sholat Kemudian Apakah saya masih Islam? Iya anda masih Islam Di dalam jumlah ulama Madhab Maliki Hanafi Syafi'i Bahwasannya Jika ada orang meninggalkan sholat Masih meyakini sholat itu wajib Maka dia adalah masih seorang mu'min Cuma melakukan dosa gede Tapi ingat Allah Maha Pengampun Yang sering meninggalkan sholat hari ini Di hari yang lalu Minggu yang lalu Bulan yang lalu Tahun yang lalu Yang masih sering meninggalkan sholat Anda mendengar suara kami hari ini Berhentilah dari meninggalkan sholat Dan ingat Allah Maha Pengampun Kalau anda minta ampun istighfar serius Maka katailah Dosa-dosa yang akan diampuni oleh Allah Kalau anda mati hari ini Anda mati selamat Tapi kalau anda masih menunda Lalu anda tidak mau sholat Na'udhu'illah Anda meninggal Dalam keadaan anda melanggar Allah Khawatir itu su'ul khatimah Maka kami himbo Siapapun yang masih sering meninggalkan sholat Mumpung masih nyawa ada di kandung badan anda Sebelum sampai ke tenggorokan Kalau sudah nyawa tenggorokan Tidak akan diterima tobat Selagi anda masih hidup normal Maka ayo minta ampun kepada Allah Sebesar apapun dosa yang anda lakukan Sebanyak apapun sholat yang anda tinggalkan Allah membuka pintu maaf seluas-luasnya Silahkan datang Silahkan datang Agar anda menghadap kepada Allah nanti Tanpa dosa Karena anda sebagai seorang yang tobat Orang bertobat dari dosa Seperti orang yang tidak pernah punya dosa Wallahuaklam bisawam Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!